Intro Sudah Pak Yaya, nanti saya kasih buku kata Kiai Kasih buku warna kuning Tuntutan sholat 5 waktu secara lengkap Belum sampai juhur, baru jam 10 pagi Saya sudah kunyah Al-Fatihah, sudah hafal saya Cepat saja, dengan beberapa puluh ayat-ayat pendek itu Satu minggu ke depan Belajar Al-Quran, membaca Al-Quran suami istri kami Dalam tempo 15 menit saya sudah bisa baca Kok cepat sekali begini Pak Yaya? Iya karena ini sama dengan huruf Ibrani Ini sama dengan huruf Ibrani Kiai, jadi saya tahu Kok begitu ya? Cuma di Ibrani tidak ada harokat Tidak ada harokat dalam Ibrani itu Makanya tidak ada musabakatilawatil kristen Musabakatilawatil Bible Nonsense, tidak ada Musabakatilawatil Qur'an Musabakatilawatil Bible Saya pernah usulkan Di Irian dulu Kalau orang Islam musabakatilawatil Qur'an Ayo kita bikin Musabakatilawatil Bible Mahrusnya itu Harokatnya mau tarik dari mana? Tulisannya bahasa Yunan Rum Bahasa Yunani Greek Bagaimana kita mau tarik mahrusnya? Sedangkan menyebut Pencipta saja Mereka tidak ada lam tasjid Makanya mereka sebut Allah Secara lah Latin Latin menyebutnya Allah Alamah Padahal dalam mahrus Hebrew Dan hijaya Arabik Dia akan menyebut Allah Kan begitu Kerana dia tidak mempaham masalah itu Alamah Sila ini Ada turun di yuncuk itu dikirim sama saya Sakit perut saya ketawa Ketawa-ketawa Baca terus kau Pir-pir Mana ada orang yang selalu dengar yang berbicu Karena mereka akan jadi Garuda Pulau-pulau saja Dengar Terima kasih Sudara saya itu yang satu Robert Walloni itu Penciunan Bapak General Maka saya tidak mau naik Garuda itu Saya takut doa Bapakaminya Ala Bapakam Kalau bahasa Ibraninya Itu saya yang sekarang Dalam bahasa Ibran ini dulu Yahudi tanduk di tembok Padahal doa kutukan Mampus kalian semua dulu Tapi eh Al-Quran dibaca Speak Arabic Pakai bahasa Arab Allahu Akbar Jangan coba-coba Di depan-depan kita ini Ada output dari Madinah Betul Output dari Mesir Betul Output dari Makkah Betul Video viral Hati-hati Yahya Walloni bisa tipu umat Islam Tipu bagaimana Sedangkan ayat ini Ada hapis Quran Betul gak itu ayat tadi Imam Betul gak Iya bacaannya Tapi pada bonus Daripada ini yang tidak Ya kan Jadi orang membaca itu Akan terlihat Mana ahli Nah kalau antum pintar Masuk Islam Nanti diuji Di dalam Islam Setiap pengucapan lafaz Tentang Ayat-ayat Allah Makhrud Dan Apa namanya Bahasa ini Diftongnya Akan ketahuan Nah ini betul-betul Memang orang terpelajar Cepat Dia menguasai Nah kalau disitu kan Tidak Tadi saya bilang Pakai baca Tulisan Indonesia Alah Bapak Di kesempatan ini Berkatilah kami Dua orang di belakang Cuma tengok-tengok Kikikikikik Habus kau Tidak ada yang aminkan Kita kalau Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Hamdan syakirin Hamdan na'imin Habga yuafini Ammahu wa duka Pemadzidah Ha Masa Arab Ini Masa Ibrani Dia tidak tahu juga Masa Ibrani Adonai jismur kami Korra Yesimur et nafseta Mikorra Ya Tuhan kami Jauhkan kami Sebagai bangsa Yang terkutuk Dia yang terkutuk Dia berdoa Minta ampunan Sudah berjumpa Terkutuk Bagaimana ada ampunan Itu doa Baniis Makanya jidatnya Dia tanduk Di tembok Ratapan Ha Nuduk Yeremia Tembok Dimana dia membunuh Para 327 nabi Di tembok itu Itu kan tahu saya Peristirat-peristirat Pembunuhan nabi Yahudi itu 300 lebih nabi Dia bantai disitu Ya Nabi yang luput Dari tangan Bedara Yahudi Cuma dua Ahmad bin Abdullah Isha al-Masih Dua nabi inilah Yang kemudian Riwayatnya Tercatat secara sempurna Dalam al Yang menjadi perdebatan Kaum kafirin Wal mu'min Tercatat secara sempurna Tercatat secara sempurna Tercatat secara sempurna